Terima kasih. 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 Assalamualaikum. Terima kasih. 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 saksikan terus di poin Oceana Oke teman-teman sekarang kita langsung aja ngobrol-ngobrol sama Om Reja atau Om Irfan biasa dikenal Beta Raya Om lagi ngapain toh lagi bisa ngaji nih ngeliat mantau kadar air ini woi di kadar air ini pantau pakai tangan bro bukannya pakai alat pengukur tuh hebatnya kan ini kelihatan ikan beratannya ini ikan apa Om ini jenisnya dia plakat rembu yang indukannya indukannya rembu silang sama Nemo Galaxy Nemo Galaxy nah Oh ya Om sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih jauh ya kenalan dulu dong sama para subscriber gua biasanya nama alamat nomor WA sama medsos silahkan Om Reja nama asli saya sih sebenarnya Irfan cuman lebih dikenal dunia maya Reza kalau FD saya itu Beta Raya kalau Instagram Reza Irswandi Oke alamat rumah Jalan Haji Sardini Condit Balikambang Jakarta Timur Oke tuh mampir silahkan mau sharing silahkan untuk tentang cupang monyetam ekor-ekor yang enak boleh Nah tuh boleh mampir silaturahmi yang penting ya ya nomor WA nomor WA nomor WA saya kalau mau disip silakan 0859 39264492 Oke kalau yang daerah sekitaran Jalan boleh mampir boleh silakan Oke nah teman-teman kasal kalian tahu ini Om Reja ini pernah gua liput pertama kali gua bikin konten YouTube ke seller-seller ya Om Reja ini gua liput buat kelinci percobaan ya waktu itu mah ya lebih sebaran ya udah gitu subscriber masih dikit ya masih 95 ya 95 orang masih ya Alhamdulillah berkat bantuan Om Reja juga nih ya kan sama temen-temen semua ya kan nah Om sekarang kita ngebahasnya bukan farm lu gua ngebahasnya sekarang yang lagi ready di lu apa aja nih buat tahun 2021 kalau ready itu kita ya pertama sih saya memang di hobi warna ya biar nah cuman kita main home ekor karena saya suka yang lebar ekor-ekor berkipas-kipas gitu ya karena emang-emang profesi dari dulu sih saya selama main ikan kurang lebih 10 tahun ya memang udah suka yang warna oke nah nah kayak ini nih ya ini nih anakan tadi rembo ya Om ya ini rembo di sini nanti mungkin akhir Januari kita mungkin muncul ya karena pemesanan bayar-bayar langganan WA saya sih udah banyak itu banyak yang nanyain ya Nah nanti disusulah apa tuh akhir Februari Insya Allah nyusul Yellow Base Cooper Yellow Base Cooper Insya Allah warna Cooper dapat memonya pun dapat karena indukannya lumayan lebar lah ada di video nanti oke nah Om biasanya kalau temen-temen subscriber gini nih pada nanya ini nih jual partayan enggak kalau partayan mungkin saya paketan per 10 per 20 itu kena berapa seekor kalau perekor paketan per 10 itu 350.000 biasa cuman nanti tinggal lihat dulu aja di rumah pomnya seperti apa Oke jadi intinya lu pantau aja langsung ke sini masalah harga pokoknya range-nya dari harga 35 lah ya 35 per ekor partayan partayan Oke siap indukan dari harga 150 sampai 250 150 dari sampai 250 itu indukan kayak gimana Om ada nggak contohnya ada ini yang usia bulan usia hampir enam bulan berarti udah lima bulan April ya lima bulan Aplah cuman oke gini kayak gini ya contohnya ya tuh temen-temen ini kalau misalnya nah kayak yang kayak gini Om nih ya ini biasa jual berapa Om kalau itu bisa biasanya ya tiga setengah kayak gini ya tergantung kualitasnya cuman ya kalau kurumama Insya Allah harga santai lah nah yang tadi Om bilang harga dua setengah kayak gimana kalau dua setengah ini bisa cuman kan kita masih bilang harga dua setengah mungkin kalau di rumah mah beda tenang sajalah yang penting dan ikannya dua silaturahmi lah ya ngopi ngopi bareng dulu dah ya kan harga mah bisa cincah ya Om ya ah betul nah nah kalau misalkan cewekannya kayak gimana Om kalau indukan indukan ini ada disitu juga ada juga habis ada bayar tadi nih Oh ini nih diberantakan dari semalam ini ini bekas ada bayar nih katanya temen-temen tuh nah terus indukannya yang mana kayak gimana contohnya Om cewekannya cewekannya mungkin kurang katanya ya lumayan lah kalau main warna main ekor nanti ini ini umurnya juga udah lima bulan up lima bulan oke oke keren saya sih bayar kalau mau nyari cewek mungkin saya jelasin kriteria ikan cewek itu seperti apa yang bagus gitu loh biar yang pemula-pemula tuh ngerti cacat ikan seperti apa minus kelebihannya itu gitu kalau di tempat lain nggak bisa dapat edukasi jadi gini teman-teman kalau beli di Om Reja ini kalian dapat edukasi juga bukan edukasi ya jatuhnya sharing sharing nanti Om Reja sharing pengalamannya dia ikan apa sih yang bagus di breed ya kan apa ketemu apa gitu jadi kalian tuh beli di sini puas dapat ikan bagus dapat ilmu juga dari Om Reja Om kalau boleh tahu udah berapa lama sih main ikan udah 10 tahun udah 10 tahun Oh mau jalan 11 ya gila kan nyampe lah pokoknya gila ya pokoknya kalau temen-temen di daerah condit enggak ada yang enggak kenal betaraya pasti kenal semoga betaraya ini lah ya kan akan kalau misalnya indukannya mental dapat finalnya anakannya pun bakal ikut walaupun masih SBB ya di mental tetap 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 dapet ya tetap dapet ya Iya karena dapet ekornya juga berani gitu mentalnya Oh female juga galak berarti ya ya kalau mau anakan size baby galak emailnya juga harus galak Oh kan ya jadi dia turun ke anak-anak siap-siap cepet nah ini kalau kalau yang ini nih ini apa om anak-anak om jadi disini saya ngebreed satu indukan saya jadi dua karena lu biar anak-anaknya Oh ini ya lebih super juga Oh sama-sama yang di aquarium itu ya Iya Oh jadi ini ini saudaranya nih karena kebanyakan nah kalau ini ini banyak multi-color Cooper jadi bawa Cooper upernya grey abu-abu gitulah kayak biru dongker ini saya bagi dua juga karena kebanyakan di sini Oke baru ngebreed like baru-baru ngebreed juga ya ngebreed sederhana sih ya kawannya aneh begini aja juga yang penting kasih pakan nama teratur lah Tengah anaknya tuh temen-temen kayaknya masih kecil-kecil banget ya minggu itu masih halus-halus banget masih halus-halus Hai kalau kasat mata sih kelihatan nih nih anak kanan itu tuh tuh ya kan wih cakap ini ada berapa ekor kira-kira kalau perkiraan di total semua anak kan saya seribu lebih lah seribu lebih ya kokil ya kita main santai karena kan memang waktu itu buat kerja juga Oh siapa saya juga ngurus ikan jadi bagi teman-teman yang memang peluangnya di rumah lebih banyak ada baiknya manfaatin waktu yang sebaik-baiknya karena saya sambil kerja menikkan bisa kemungkinan temen lebih bisa maju daripada saya menikannya gitu nah Om di kalau disini ikan-ikan ente biasanya dikasih makannya apaan Om biasa saya kasih putu air sama BW ya mungkin kalau lucu itu silap selingan aja buat silingin aja Nah kalau untuk baby umur-umur lima hari itu apa kutir apa artinya saya artinya selama dua minggu Kenapa sih biar kuantitas ikan itu terjaga Oke jadi takut ada kutir jet ya kutu air ya kalau pakai kutu air ya mungkin kita bisa memilah lah tapi intinya saya disini pengalaman saya dari dulu sampai sekarang saya pakai artinya selama dua minggu karena saya mempertahankan dengan kuantitas atau jumlah kita yang mau beri Oke banyak hasilnya Oke 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 Nah Om satu lagi terakhir saran Om buat para pemula nih biar semangat main cupang nih biar kayak Om Reja biar cupangnya jadi banyak begini apa sih Om ya kalau misalnya buat tips para pemula itu sebenarnya kalau memang udah tajun dini cupang mungkin satu hobi ya kedua ada baiknya kalian belajar tentang cupang karena cupang juga sama kayak burung punya ini Hai standar juga lah jadi kalian harus tahu cupang yang minusnya seperti apa yang memang menurut standar Indonesia atau internasional seperti apa jadi kalian beli di pang manapun kalian saling sharing dengan petaninya Oke disitu banyak minus plusnya cupang yang seperti benar nanti kalian tahu yang cupang dibilang standar seperti apa Oke oke Nah terakhir nih bisa kirim-kirim enggak sih Om kalau beli di sini kalau untuk kirim-kirim Alhamdulillah ya keluar pulau cuman kalau untuk saat ini kayak saya ini mungkin dalam pulau dululah soalnya lagi-lagi-lagi error ya lagi-lagi kacau ya kiriman keluar ke pulau lagi kacau ya makanya kadang banyak yang minta kirim keluar berkulau cuman saya cancel menolak pejeki ya karena takut dibalikin lagi ya bagaimana ya udahlah nyari yang di dalam pulau saya tapi Alhamdulillah selama ini orang-orang dekat udah pada mampir orang jauh pun mampir dari Purwakata sekolah bumi bobor Jakarta bar semua udah nyampe sini itu karena sebuah hobi dan diaturahni betul Oke oke deh Om Reja terima kasih banyak atas kita ngobrol hari ini akan semoga makin main sukses ya Om usahanya ya kan berkah buat Om Reja dan keluarga ya kan terus pokoknya intinya mah kita main cupang adem-adem aja dah jangan pada ribut ya Om ya pokoknya intinya mah kita damai-damai aja jangan pada saling berantem pemain cupang Oke nah Om terima kasih banyak nih Oh udah mau digangguin waktunya sama 3.0 channel gitu Oke teman-teman mungkin segitu aja video kak gua kali ini bersama Om Reja Beta Raya ya kan pokoknya kalau lo mau maju lo mau naik naiklah karena kreasi jangan karena sensasi Oke maju terus percupangan Indonesia jangan pada berantem jangan pada ribut apalagi tusuk-tusukan di belakang gua enggak demen dah oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati Terima kasih telah menonton!